Intro Hujan deras mengguyur Kabupaten Majalengka pada Jumat siang. Satu bangunan ambruk pada bagian dapur. Beruntung insiden tersebut tidak sampai memakan korban jiwa. Satu rumah milik aliyah warga desa Nanggerang, camatan Lui Munding, Majalengka, Jawa Barat, bagian dapur ambruk pasca diterjang hujan deras yang mengguyur semalaman. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Majalengka, Jumat siang satu bangunan rumah ambruk pada bagian dapur. Beruntung insiden tersebut tidak sampai memakan korban jiwa karena pada saat kejadian pemilik rumah sedang ada di luar. Kenatian demikian tidak sampai memakan korban jiwa, pemilik rumah mengalami kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Atas kejadian tersebut, pemilik rumah terpaksa dapur rumahnya harus pindah ke bagian depan rumah miliknya. Di sekolah. Lagi di sekolah, gimana? Di sekolah SD. Oh, sekolah SD lagi ngapain, Bu? Ya, lagi antara anak. Bagian antara anak, bagian apa yang mengalami amruk itu? Ya, itu. Macam-macam dapur, itu apa, pancik, wali, ya semua lapirin. Sekarang khawatir nggak, Bu, ketika turun hujan? Ya, khawatir. Memang di akhir-akhir ini cuaca ekstrim terjadi di Kecamatan Lewimunding, sehingga berpengaruh juga kepada beberapa wilayah, termasuk di desa Nanggerang ini. Dan ketika cuaca itu terjadi, hujan deras, sehingga mengakibatkan satu rumah roboh di bagian dapurnya. Kebetulan juga di sini, di samping sungai letaknya, sehingga arus air juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya longsor tersebut. Sementara camat Kecamatan Lewimunding, AI Kandar Nuriansyah menghimbau kepada warga masyarakat, agar ketika turun hujan deras harus waspada, karena Kecamatan Lewimunding berada dalam zona merah rawan bencana alam. Dari Majelengka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.